Bangau Sakti Jilid 33. Sou Penghai berjalan maju ke arah timur dan sambil tersenyum ia menghadapi jago silat yang berdiri di arah tersebut, lalu memukul dengan toyanya dengan jurus citiang lemtian atau mendobrak pintu selatan, si jago silat itu hanya menyombongkan tubuhnya sedikit ke samping mengelakan kempelangan toya itu, lalu menusuk dengan pedangnya, begitu kedua orang itu bergebrak, maka si asat ngero heng kiam ceng itu segera dirubah nol rang dua yang menusuk tadi segera meloncat ke samping, dan Sou Penghai menghadapi angin, ia berbalik dan memukul Ceng Hian Totiang yang berdiri di tengah, tetapi orang yang tadi menusuk sudah datang menangkis pukulan toya itu, dan Ceng Hian Totiang memperoleh kesempatan menyabet dengan pedangnya. Sou Penghai menangkis sabutan tersebut sambil tertawa, tapi ia harus berhenti tertawa, karena lawan yang berdiri di sebelah barat sudah datang menusuk ia lekas-lekas menyontek tusukan itu ke atas dan loncat keluar dari perangkap. Semua itu hanya berlangsung dalam beberapa detik saja, betul Sou Penghai berhasil menangkis dan mengelakan semua sabutan dan tusukan, namun ia mulai merasa gentar jika ia terkurung atau terdesak masuk ke dalam perangkap engkau heng kiam ceng itu, ia sudah lantas merasakan lihainya siasat itu. Wataknya yang congkak mencegah ia menyuruh orang-orangnya membantu ia mencurahkan perhatian untuk menyerang ia insyaf jika ia berada di dalam perangkap, tiap-tiap tangkisan yang dilancarkan hanya mempersulit kedudukannya, ia senantiasa bertindak dengan waspada menghadapi lawan yang menggunakan siasat bertempur yang ia belum pernah hadapi. Melihat sikapnya itu, Ceng Hian Toti yang berkata di dalam hatinya, pemimpin ini betul-betul menjadi pemimpin, lalu dengan jurus pengsalokian atau menyapu belibis yang jatuh, ia maju menusuk, dan kaki kirinya dipentang ke samping untuk memasang rintangan segera empat orangnya. Berloncat-loncat mengambil kedudukan mengurung sambil memutar-mutar pedangnya membingungkan lawan. Bukan main terkejutnya Soe Heng Hai. Dengan jurus Yun Bunyi Tian atau membubarkan kabut di angkasa, ia putar Toyanya dengan beringas melindungi diri dan meloncat keluar dari perangkap yang sedang dipasangi. Dalam usahanya meloncat keluar dari perangkap itu, Toyanya beradu dengan pedangnya Ceng Hian Toti yang, dan hampir saja pedang tersebut terlepas dari cekalan. Ceng Hian Toti yang segera merasa lengannya menjadi lumpuh. Benar-benar hebat tenaganya si tua bangka ini pikir Ceng Hian Toti yang. Sebetulnya tusukan yang dilancarkan oleh Ceng Hian Toti yang itu adalah isyarat untuk keempat orangnya menusuk dengan berbareng. Serangan serentak secepat kilat itu sukar dilahkan oleh jago silat yang manapun, kecuali seorang jago silat yang memiliki ilmu silat serupa Soe Heng Hai. Setelah luput dari serangan maut tadi, Soe Heng Hai lalu memasang kuda-kuda dan mengumpulkan tenaga dalamnya sambil memutarkan Toyanya melindungi diri, tiba-tiba ia berjalan melingkari kelima lawannya sehingga membuat kelima lawannya itu lupakan siasat yang hendak dilancarkan untuk menjaga diri dari serangan sekonyong-konyong ke atas dan turun menerkam Ceng Hian Toti yang. Semua itu dilakukan secepat kilat ia telah berpendapat bahwa melawan partai silat butong dengan siasat ngero Heng Kiam Cengnya, tak dapat ia terus-menerus menjaga atau menangkisnya ia harus menyerang, maka ia menerkam pemimpin lawannya dengan maksud memberikan pukulan yang mematikan. Ceng Hian Toti yang tak berani menangkis kemplangan Toya dari atas itu, ia melangkah ke samping lima tindak, diikuti dengan bertindak mundurnya keempat orangnya, selekasnya Soe Peng Hai tiba di atas tanah Iagi, mereka segera menyerang dengan serentak. Harus diketahui bahwa siasat ngero Heng Kiam Ceng dari Partai Butong dan siasat lo Hon Ceng dari Partai Siaulim adalah siasat ilmu silat yang sangat dimalui, hanya siasat lo Hon Ceng terdiri dari 108 perubahan-perubahan, dan lebih hampuh daripada siasat ngero Heng Kiam Ceng. Selama seribu tahun, baru ada tiga jago silat yang dapat luput dari siasat lo Hon Ceng yang harus dilakukan oleh 108 orang. Partai Siaulim yang datang dengan hanya 18 orang juga dapat melancarkan siasat lo Hon Ceng-nya, dan menurut keyakinan Tian Hang Taisu, pertandingan silat di Tuan Hunia itu, siasat lo Hon Ceng dengan 18 orang dapat mengatasi sesuatu. Demikianlah para hadirin melihat pertempuran Soe Peng Hai melawan Ceng Hian Toti yang dengan gero Heng Kiam Ceng-nya, dan agaknya Soe Peng Hai itu tak berdaya, bahkan terdesak. Siasat ngero Heng Kiam Ceng dari Partai Silat Butong kalah karena tertipu. Siasat ngero Heng Kiam Ceng dari Partai Silat Butong sangat tampuh dan kuat sebagai lima gunung, lima jago silat ilmu pedang yang melakukan siasat tersebut telah terlatih. Betul, mereka dipilih bukan hanya ilmu silat pedangnya sangat mahir, tetapi juga harus cerdas dan cermat. Partai Silat Butong senantiasa memilih tujuh jago-jago silat pada tiap-tiap angkatan, lima yang tetap dan dua sebagai cadangan. Ketika itu Ceng Hian Toti yang terpaksa keluar bertempur bersama-sama empat orang Sutei-nya, karena ia bermaksud memberi hajaran kepada Soe Peng Hai yang sangat congkak itu. Siasat ngero Heng Kiam Ceng tersebut mereka telah pelajari dan berlatih lebih dari 30 tahun, mereka dapat melancarkan siasat tersebut tanpa kekeliruan di samping itu. Tiap-tiap orang memiliki ilmu silat pedang yang tinggi setaraf dengan jago-jago silat yang turut serta di dalam pertandingan silat ketika itu. Oleh karena itu, Soe Peng Hai yang congkak itu menjadi bingung melawannya, dia tak dapat kesempatan untuk menggunakan jari saktikan goacitnya. Hian Ceng Toti yang dari Partai Silat Kun Lun yang menyaksikan itu sangat kagum, Ia berseru, lemu silat pedang Partai Butong selalu terkenal di kalangan Buen, kini ternyata kebenarannya. Tiap-tiap jago silat yang turut serta di dalam siasat ngero Heng Kiam Tin itu dapat melancarkan jurus-jurusnya dengan mahir dan cepat. Tong Leng Tojin menjawab sambil mengangguk, Betul. Siaw Tei juga berpendapat demikian. Huruf besar M. Sementara itu B.E. Kun Bu menyaksikan dengan perasaan kagum, dan memperhatikan jurus-jurus yang dilancarkan oleh kelima jago-jago silat pedang itu. Tong Leng Tojin berbisik kepada Hian Ceng Toti yang, Su Heng pun paham akan siasat ngero Heng Kisut, ilmu memecahkan siasat dari lima jurusan, bukankah Su Heng ingin mengajarkan siasat itu kepada B.E. Kun Bu? Hian Ceng Toti yang menggeleng-geleng kepalanya sambil berkata, Aku mengetahui siasat ngero Heng Kisut, tetapi aku belum mahir betul, menyaksikan ngero Heng Kiam Tin itu membuat aku terpesona, karena perubahan-perubahan yang dilancarkan sangat cepat dan cermat aku merasa bahwa aku belum dapat mengajarkan siasat ngero Heng Kisut kepada orang lain. Tanda petik, ketika itu terdengar B.E. Kun Bu bicara sendirian, Sayang, sayang, jika Kim, orang yang mengambil kedudukan di sebelah timur, dan Cui, orang yang mengambil kedudukan di sebelah barat, menusuk lagi beruntun-beruntun dua kali. Tanda petik, Tong Leng Tojin membentak, kau jangan sembarangan memberi komentar, kau tidak tahu apa-apa. B.E. Kun Bu terkejut, dan mengawasi susoknya sejenak lalu menundukan kepalanya. Hian Cheng To Tiang hanya mengawasi B.E. Kun Bu, kemudian tersenyum terhadap Tong Leng Tojin dan memperhatikan pertempuran lagi. Ketika itu pertempuran berjalan dengan hebat sekali, So Peng Hai terus memutar-mutar toyanya menangkis serangan-serangan pedang dari kelima lawannya, dan sewaktu-waktu menyerang dengan kempangan, sabetan dan pukulan tiba-tiba Cheng Hian To Tiang menjerit menangkis pukulan So Peng Hai. Dengan cepat ia loncat ke kanan dan membacok dua kali beruntun dan meneruskan dengan satu tusukan. Gerak tersebut adalah isyarat untuk merubah serangan segera terdengar empat sutainya berloncat menukar kedudukan Sam Liel menjerit-jerit perubahan segera ter. Tampak, lima bilah pedang menyabet atau menusuk secepat kilat, sinar pedang berkilau-kilau menyilaukan mata. Tetapi So Peng Hai yang bertenaga kuat dan memiliki ilmu silat yang tinggi tetap teguh sebagai batu karang, ia memutar-mutar toyanya melindungi diri tidak peruma. Ia menjadi pemimpin partai silat Tian Leong yang telah dapat menarik banyak jago-jago silat seperti Ong Hon Siong, Molun, O Lempeng, Kyok Go An Hoat, Yap Eng Cheng dan lain-lainnya. Ia selalu gemar mempelajari ilmu-ilmu silat, berlatih keras ilmu-ilmu tenaga dalam, meringankan tubuh, memulihkan semangat dan sebagainya. Meski ia tak paham akan siasat ngero-heng kiam tin, akan tetapi dengan ilmu silat toyanya ia dapat melindungi diri dari serangan-serangan lima bilah pedang yang dilancarkan dengan cermatnya oleh lima jago-jago silat kenamaan dari Partai Butong, semua orang yang menyaksikan dengan hati kebat-kebit, mereka siap membantu jika perlu. Ong Hon Siong berusaha mencegah kawan-kawannya ketika mereka ingin membantu. Ong Hon Siong mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Partai Tian Liyong, karena ia terkenal akan pengetahuannya yang luas dan terpelajar di samping ilmu silatnya yang tinggi, ia selalu dihormati oleh kawan-kawannya. Sambil memegangi kipas bajanya, ia memperhatikan Soe Peng Hai bertempur tiba-tiba ia berseru, Chong Piao, bertempurlah dengan tenang, jangan napsu merebut kemenangan. Chong Piao harus menyerang ke sebelah barat, lalu menyerang ke selatan dengan demikian mengambil air membasmi api. Saran yang diberikan oleh Ong Hon Siong itu segera diperhatikan oleh Soe Peng Hai yang segera melancarkan jurus Hong Li Peng Hoat atau melepas angin dan geledek serintak ia memutar toyanya mengempelang lawan yang di sebelah barat, lalu berbalik menyodok lawan yang di sebelah selatan. Selagi ia melancarkan serangan-serangan tersebut, justru ketika Cui, orang yang mengambil kedudukan di sebelah barat, dan Hwe, orang yang mengambil kedudukan di sebelah selatan, saling menukar tempat, dan serangan-serangannya yang hebat dan pesat itu memaksa kedua lawannya meloncat mundur beberapa langkah. Dengan kedudukan yang agak luas itu, ia mengempelang bok, orang yang mengambil kedudukan di sebelah utara, dengan jurus Hun In Ki Guat, membentang awan memetik bulan. Chong Piao Dobrak Kim, orang yang mengambil kedudukan di sebelah timur, seru Ong Hon Siong, Chong Piao segera dapat keluar dari perangkap. Soe Peng Hai yang cerdik menyabet Kim, orang yang mengambil kedudukan di sebelah timur, dengan jurus Hete E Log Wat atau menyedok bulan dari dasar laut, dan Kim segera meloncat ke samping untuk menghindari sabetan Toya Soe Peng Hai yang gagangnya berbentuk seekor naga. Dengan petunjuk-petunjuk Ong Hon Siong, maka Soe Peng Hai berhasil keluar dari perangkap siasat Ngero Heng Kiam Cheng, dan untuk sementara waktu siasat Ngero Heng Kiam Cheng itu menjadi kacau. Cheng Hian Tot yang meraung sambil menusuk beruntun tiga kali kepada lawannya, dan secepat kilat keempat Sute Enya mengambil kedudukan masing-masing untuk memulihkan siasat perangkap mereka. Soe Peng Hai beringas. Dengan kedua mata Mi Lotot, ia meraung keras seperti seekor naga yang sedang mengamuk dan menyerang Tu, Orang yang mengambil kedudukan di tengah, ialah Cheng Hian Tot yang, dengan jurusin Leong Katsui atau naga sakti keluar dari laut, dan jari tangan kirinya menyodok Hwe, orang yang mengambil kedudukan di sebelah selatan, dan menyodok lagi Bok, orang yang mengambil kedudukan di sebelah utara. Segera terdengar jeritan yang memilukan hati, dan terlihat dua orang Tujin, Hwe dan Bok, jatuh terguling-guling di tanah sambil menjerit-jerit menahan sakit dengan demikian siasat. Ngero Heng Kiam Cheng segera menjadi lumpuh, karena kehilangan Hwe dan Bok, tiga orang, Kim, Cui dan Tu tak dapat melancarkan siasatnya lagi dengan sempurna. Cheng Hian Tot yang menjadi sangat murka melihat Soe Peng Hai melukai dua Sute Enya dengankan goa cipnya, karena kekalahan serupa itu belum pernah dialami oleh Partai Butong sebelumnya, ia anggap kekalahan itu seperti satu inaan yang besar, dengan meringas ia menusuk lawannya. Sambil tertawa Soe Peng Hai menangkis tusukan itu dengan toyanya, dan ia merasa lebih bangga lagi, karena siasat Ngero Heng Kiam Cheng yang ampuh itu ia telah pukul kucar kacir. Cheng Hian Tot yang yang menyerang dengan dekat sudah bertekad melawan terus demi nama Partai Butong Yaj namun ia tak dapat melawan Soe Peng Hai. Tusukan, sabetan atau bacokan pedangnya ditangkis dengan mudah oleh Soe Peng Hai. Segera ia merasa kedua lengannya menjadi lumpuh dan mulutnya menjadi panas. Selaka pikirnya, aku tak dapat memegang pedangku lagi lalu ia meloncat mundur untuk memulihkan tenaga. Dua sutainya menyambuti serangan Soe Peng Hai yang mengejar ia. Kesempatan sejenak itu sudah cukup untuk ia memulihkan tenaga, lalu ia menyerang lagi dengan ilmu pedang Tai Kekiam, ilmu silat pedang neraka. Harus diketahui bahwa ilmu silat pedang Tai Kekiam adalah ciptaan pendiri Partai Silat Butong yang bernama Tio Sem Hong. Ilmu silat pedang itu dilancarkan dengan tenaga sekuat banteng dan gerik-geriknya seperti ular, yang tiap-tiap jurus dapat membingungkan lawan. Maka Soe Peng Hai menjadi bingung menghadapinya, kesempatan ini digunakan oleh kedua sutainya Cheng Hian Tot yang untuk menyerang dari belakang. Demikianlah Soe Peng Hai dikerubuti lagi oleh tiga jago silat pedang dari Partai Butong itu, ia harus mengeluarkan semua kepandainya untuk menjaga diri dan mencari lewongan melancarkan kan goa cipnya pula. Lagi ia gitar dengar ronghon syong berseru, Chong Piao. Mereka melawan dengan ilmu silat pedang Tai Kekiam, jurus Hete E Log Wat dapat Chong Piao melancarkan dan kemudian dengan jurus Hang Li Peng Hoat, melepas angin dan geledek serentak, menghajar mereka. Saran tersebut segera dituruti lagi oleh Soe Peng Hai yang segera mengerahkan tenaga dalamnya dan kemudian sambil meraung ia menyapu ketiga lawannya dengan toyanya. Jurus Hete E Log Wat telah mendesak lawan-lawannya mundur, dan jurus Hang Li Peng Hoat membuat lawan-lawannya sibuk menangkis. Dalam kesibukan mereka itu, Soe Peng Hai menusuk lagi dengan jari tangan kirinya ketubuhnya seorang lawan, aduh menjerit lawan itu, yang lantas tergul tengguling di tanah menderita luka hebat dari kan goa cipnya Soe Peng Hai. Lalu secepat kilat Soe Peng Hai mengempiang seorang lawan lagi yang lekasi ekas menangkis dengan pedangnya, bukan main hebatnya kempangan itu, pedang lawannya terpental. Soe Peng Hai kini hanya menghadapi Ceng Hian Toti yang seorang. Dengan jurus Shin Leong Cipin atau naga sakti masuk, awan, ia putar-putar toyanya di atas kepalanya sehingga terdengar hembusan angin yang memusinkan dan mendampar lawannya mundur beberapa langkah, dan kemudian mengempelang lawannya sekuat tenaga. Demi namanya Partai Butong, Ceng Hian Toti yang sebagai pemimpin terpaksa melawan dengan tak menghiraukan jiwanya lagi ia menangkis kempelangan Toya tersebut, lalu secepat kilat ia menusuk lambungnya Soe Peng Hai. Soe Peng Hai hanya melangkah sedikit ke samping mengelaki tusukannya lolos menjumpai sasaran aduh terdengar Ceng Hian Toti yang yang jatuh tersungkur menjerit kesakitan, karena ia juga menjadi korbankan goa cip. Suasana menjadi riuh dan gaduh. Suara tindakan kaki orang terdengar menyerbu ke medan pertempuran. Dalam keadaan yang tegang itu, Tian Hang Tai Su berdiri dan berseru dengan suara yang keras sekali, Hu Cho, Dewa Buddha, harus maafkan dosaku kali ini. Keadaan tak dapat membiarkan aku bersikap sabar lagi. Aku harus membantu dan ia pun menyerbu, diikuti oleh orang-orangnya. Tong Leng Tojin berkata kepada Hian Cheng Tojin, jika kita tidak turut-turun tangan, partai-partai lain bisa salah paham dan menganggap kita bersekongkol dengan partai Tian Leong. Hian Cheng Tojin segera menyambut pedangnya dan maju ke medan pertempuran diikuti oleh Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu. Ketika Tian Hang Tai Su tiba di medan pertempuran, ia berkata dengan suara yang keras, kalian diminta mundur dan kembali ke tempat masing-masing. Aku si Huo Siu tua ini ingin mengujikan Goa Chit dari So Cong Piao. Suaranya yang keras itu segera menghentikan pertempuran dan semua orang menoleh kepadanya, lalu semuanya balik kembali ke tempat masing-masing, kecuali jago-jago silat dari partai butong yang telah terluka di tangannya So Reng Hai. Tian Hang Tai Su berkata kepada Cheng Hian To Tiang, Tu Heng, perkenankanlah aku yang melawan dia. Tetapi Cheng Hian To Tiang masih penasaran, ia bangun dan menyerang So Reng Hai lagi. Tian Hang Tai Su yang lihai, penglihatannya segera dapat tampak bahwa kawannya sudah letih dan terluka, ia membentak, berhenti. Bukankah aku menjadi pemimpin bentakan tersebut, ia barengi dengan membentangkan kedua tangannya yang dikerahkan dengan jurus apisan cawhe atau menindih gunung mendorong laut, dan hembusan anginnya mendampar So Reng Hai dan Cheng Hian To Tiang ke samping dua-tiga langkah, lalu secepat kilat ia meloncat dan berdiri di antara kedua jago silat itu ia berkata kepada Cheng Hian To Tiang, aku telah dipilih untuk memimpin pihak kita, aku minta Tu Heng mundur, dan biarlah aku yang tandingi So Cong Piao. Cheng Hian To Tiang menarik napas panjang, lalu berjalan kembali ke tempatnya, dan suteinya yang luka digotong oleh orang-orangnya. Sambil berpaling kepada So Peng Hai, Tian Hang Tai Su berkata, Cong Piao, caramu mengalahkan lawan betul-betul lihai dan kejam. Tanda petik. So Peng Hai menjadi gusar dan memotong pembicaraan itu, dalam pertempuran luka atau tewas tak dapat dihindarkan, Tai Su tak usah memberi keterangan jika Tai Su penasaran Tai Su boleh mulai menyerang. Tian Hang Tai Su tersenyum dan menjawab, jika itu kehendak Cong Piao, aku pun tidak banyak bicara lagi lalu ia mengambil sikap siap bertempur tetapi Tong Leng To Jin menahan dan berkata, Tai Su harus bersabar babak ini harus diserahkan kepada Partai Kun Lun. Si Hu O Sio tua menoleh ke belakang, dan melihat ketiga pemimpin Partai Kun Lun sudah siap dengan pedang terhunus ia tersenyum dan berkata, aku persilahkan ketiga To Jin maju. Begitu menghadapi So Peng Hai, Tong Leng To Jin berkata, betulkah kata-kata Cong Piao tadi bahwa dalam pertempuran luka atau tewas tak dapat dihindarkan. Tetapi soal memati atau hidup tak dapat ditentukan oleh kita manusia. Kami dari Partai Kun Lun sudah bertekad melawan Cong Piao, atau tewas di Tuan Hun Ya ini. Lenyaplah semua kecurigaan setelah mendengar tantangan Tong Leng To Jin kepada So Peng Hai itu. So Peng Hai di pihak lain tampak menjadi pucat, entah karena budikasih Partai Kun Lun terhadap putrinya, atau karena ia selalu menjunjung tinggi ketiga pemimpin Partai Kun Lun yang mulia dan berbudiluhur itu. Tetapi di hadapan orang banyak ia harus menutupi perasaannya, ia berkata, apakah ketiga pemimpin Partai Kun Lun sungguh-sungguh ingin bertempur melawan aku si tua bangkah sampai ada yang tewas? Kami tak gentar menghadapi ilmu silat yang tinggi dan Cong Piao, jawab Tong Leng To Jin, Kami telah bertekad bertempur dan tak takut jika harus mati di dalam pertempuran. Jika memang kehendak ketiga pemimpin Partai Kun Lun, kata So Peng Hai, aku tak dapat menolak lagi. Pada saat itu Ong Han Xiong meloncat maju dan setelah memberi hormat kepada So Peng Hai, ia berkata, Cong Piao sudah berkali-kali menggempur musuh, dan mungkin Cong Piao sudah letih, melawan ketiga pemimpin Partai Kun Lun ini, perkenankanlah aku yang maju. So Peng Hai agaknya menjadi ragu-ragu, tetapi Ong Han Xiong mendesak aku minta Cong Piao beristirahat. Aku ingin menguji keampuhannya ilmu silat pedang Partai Kun Lun. Peringatan yang berharga itu segera diinsyafi oleh So Peng Hai, ia mengangguk dan berkata, ilmu silat pedang Hong Kong Kiam Hoat, ilmu silat pedang memancarkan sinar, dari Partai Kun Lun terkena lampunya di kalangan Bulim. Kau harus berhati-hati menghadapinya. Ong Han Xiong tersenyum dan berkata, aku tidak sepandai Cong Piao yang dapat mengalahkan banyak lawan sekaligus, tetapi aku telah memperoleh kesanggupan pemimpin cabang bendera merah Oulempeng dan pemimpin cabang bendera hitam Kyok Goan Hoat untuk membantu menggempur ketiga pemimpin Partai Kun Lun. Lalu ia angkat kipas bajanya, dan Oulempeng dan Kyok Goan Hoat meloncat maju ke medan pertempuran. Tong Ling Tojin menghadapi Seng Suheng Hian Cheng Tojin dan mengawasi sumoinya, Gyok Chin Chu, lalu berkata, kita tak dapat menandingikan Goat Cipnya So Peng Hai, tetapi kita dapat bertempur melawan ketiga pemimpin cabang bendera kuning, merah dan hitam, aku kira kesempatan ini cukup cemerlang jika kita dapat kemenangan. Kata-kata itu sebagai saran agar Suheng dan sumoinya masing-masing dapat melawan dan mengalahkan lawan dengan sungguh-sungguh. Setelah So Peng Hai kembali ke tempatnya, Ong Hon Siong berkata kepada Tong Ling Tojin, aku harap ketiga pemimpin Partai Kun Lun dapat membuktikan kata-katamu tadi, nah, sekarang sekalian boleh maju. Lalu Tong Ling Tojin berjalan maju, siap untuk menyerang. Sebetulnya ketika kedua belah pihak tengah mengadu lidah, semua jago-jago silat memperhatikan sikap masing-masing jago silat yang hendak bertempur karena menurut pembicaraan mereka, pertempuran itu akan berakhir sampai ada yang tewas. Pertempuran segera akan bergebrak, tiba-tiba dari belakang meloncat keluar seorang jago silat muda sambil berseru, ketiga suhu. Teo Chu ingin bicara. Tong Ling Tojin berhenti dan membentak, kau bukan lagi murid Partai Kun Lun, kau tak berhak turut campur. B.E. Kun Bu segera berlutut di hadapan Tong Ling Tojin segera memohon, Susiok mungkin tidak mengakui Teo Chu murid Partai Kun Lun, akan tetapi Teo Chu tak dapat melupakan Budi Suhu dan Susiok, Teo Chu mohon diperkenankan bertempur melawan mereka, dan Teo Chu rela mati untuk membela Partai Kun Lun. Tong Ling Tojin tidak menjawab. Teo Chu telah dipelihara, dididik selama 12 tahun, berkata B.E. Kun Bu dengan kedua matel berlinang, jika Susiok tidak memperkenankan Teo Chu bertempur untuk membuktikan kebaktian Teo Chu, maka Teo Chu akan menggorok leher di hadapan Suhu dan Susiok. Li Cheng Lun lari menubruk B.E. Kun Bu, lalu ia cabut pedangnya dan berkata, jika Bu Koko membunuh diri, aku segera membunuh diri. Hian Cheng Tojin dan Giyok Chin Chu sangat terharu melihat kebaktian B.E. Kun Bu dan mendengar tekat Li Cheng Lun yang anggap B.E. Kun Bu sebagai jiwanya sendiri. Giyok Chin Chu memohon, Jisuheng, perkenankanlah dia bertempur untuk membuktikan kebaktiannya, jika mereka membunuh diri, lebih baik mereka mati di tangan jago-jago silat partai Tian Li Yong. Tong Leng Tojin menoleh ke arah Hian Cheng Tojin yang berdiri dengan sikap gelisah, lalu ia menghampiri B.E. Kun Bu dan mengangkat pundaknya menyuruh berdiri seraya berkata, baiklah, kau boleh bertempur untuk membela partai Kun Lun lalu ia berjalan kembali ke tempatnya. B.E. Kun Bu berlutut lagi di hadapan Tong Leng Tojin dan berkata, terima kasih atas perkenan Su Siok, jika Teo Chu menang, Teo Chu mohon diterima kembali. Tong Leng Tojin tidak menjawab, ia berbalik dan jalan mengikuti Hian Cheng Tojin ke tempatnya, diikuti oleh Giyok Chin Chu. B.E. Kun Bu bangun dengan perasaan girang, ia berkata kepada Li Cheng Lon, Sumui, kau juga kembali ke tempatmu aku sendiri yang melawan mereka lalu dengan pedang terhunus, ia menghampiri Ong Hon Xiong dan menantang, Hayo, kalian semuanya maju melawan aku sendiri. Ong Hon Xiong dan O Lam Peng yang mengetahui bahwa B.E. Kun Bu pernah terluka parah ketika bertempur di puncak Ban Hu Teng di pegunungan Gero Nisan menjadi terperanjat mendengar anak muda itu menantang mereka, apakah anak ini sudah gila pikir Ong Hon Xiong, apakah dia ingin mencari mati. Kiyok Go An Hoat yang pernah dibikin bingung oleh ilmu langkah ajaib Gero Heng Bichong Pu, tidak berpendapat demikian, tetapi ia merasa heran, jika B.E. Kun Bu berani menggempur mereka bertiga sekaligus. O Lam Peng maju dan membentak, Hei, anak kemarin dulu. Kau bermulut besar sekalipun ketiga pemimpin partai Kun Lun, mereka masih tak berani memandang remeh kepada kami. Kau boleh mencaci maki aku. Kau jangan menodakan nama ketiga pemimpin partai Kun Lun bentak B.E. Kun Bu yang terus menusuk O Lam Peng dengan jurus Yau Cip Tian Lem, panah terbang ke selatan. Semenjak tadi para jago silat tidak merasa puas melihat ketiga pemimpin partai Kun Lun membiarkan seorang muridnya melawan tiga jago silat nomor wahid dari pihak lawan, mereka merasa benci terhadap ketiga pemimpin partai Kun Lun itu, karena mereka menganggap B.E. Kun Bu pasti akan tewas di gelanggang pertempuran melawan tiga jago-jago silat yang masing-masing telah diberi pimpinan cabang partai Tian Wong oleh So Weng Hai. Tusukan pedang B.E. Kun Bu ditangkis oleh O Lam Peng dengan arit bajanya, dan arit di tangan yang lain segera memancung dadanya lawan. Murid dari partai silat Kun Lun berjasa lagi. Melihat betapa kejamnya O Lam Peng menyerang ia, sebetulnya B.E. Kun Bu ingin melancarkan jurus-jurus yang ia dapat pelajari dari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Tetapi ia berpikir aku tak perlu lekas-lekas menang. Sebagai murid yang menggantikan guru-guruku bertempur melawan tiga jago-jago silat yang terkenal, aku harus memperlihatkan kepandai yang ku mengendalikan ketiga lawanku. Lalu ia menggunakan ilmu langkah ajaib Ngero Heng Bichong Pu, dan artinya O Lam Peng yang memancung dadanya dapat diegosi dengan mudah, dan secepat kilat ia meloncat kehadapannya Kiyok Goan Hoat yang masih berdiri terpesona menyaksikan serangan O Lam Peng dengan jurus tok bongkat siat atau ular berbisa keluar dari lubang, dapat diegosi demikian mudahnya. Kiyok Goan Hoat lekas-lekas meloncat mundur dua langkah. Pada saat itu kalau mau, B.E. Kun Bu dapat menyerang dan mungkin melukai Kiyok Goan Hoat, akan tetapi ia hanya menjotos pura-pura memaksa lawannya mundur tiba-tiba keadaan berubah. O Lam Peng menyerang dari belakang. B.E. Kun Bu mengegus ke samping, lah, usah cepat kilat tangan kirinya menerkam lengannya O Lam Peng yang memancung punggungnya dengan adat jurus Tuim Kiyatyo, menggunakan tenaga lawan untuk memukul lawan, dari catatan kitab-kitab Kui Goan Pipcek itu menakjubkan hasilnya. O Lam Peng terjerunuk ke depan karena serangannya lagi-lagi menubruk angin. Kesempatan tersebut digunakan oleh B.E. Kun Bu menendang belakang lawannya, O Lam Peng jatuh tersungkur. Ong Hon Siong tak dapat menonton lagi, ia loncat menerkam dari belakang, sodokan kipas bajanya mengarah punggungnya B.E. Kun Bu. Lagi-lagi ilmu Gau Heng Bicong Pu membuat Ong Hon Siong menyodok angin. B.E. Kun Bu belum membalas menyerang, ia telah berkeputusan hendak mempermainkan ketiga lawannya lebih dahulu, dan selama pertempuran berjalan beberapa jurus, ia mengendalikan ketiga lawannya seperti seorang ahli mengajar kuda-kuda ilmu. Gau Heng Bicong Pu telah dapat menipu Ong Hon Siong dan Kiyok Goan Hoat, sedangkan jurus kiat tim. Cuyo telah membuat O Lam Peng jatuh tersungkur, pedang di tangannya tetap belum digunakan tusukan pertama hanya untuk mulai pertempuran saja. Ilmu silat yang ia lancarkan terhadap tiga jago silat terkenal dari Partai Tian Leong itu membuat semua hadirin terperanjat kawan maupun lawan. Mereka merasa kagum ai. Seorang murid saja dapat mempermainkan tiga jago-jago silat. Apalagi ketiga gurunya pikir pihak lawan. Dengan tersenyum Giyok Chin Chu berkata kepada Hian Cheng Tojin, Toa Su Heng, di dalam setengah tahun ini, ilmu silatnya B.E. Kun Bu maju pesat sekali, dia betul-betul harapan dari Partai Kita. Ia sengaja berkata demikian dengan maksud menarik perhatian Ji Su Hengnya agar supaya B.E. Kun Bu dapat diterima kembali. Ketika itu Ong Lampeng sudah berdiri lagi, Kiyok Go An Ho Al sudah siap melawan, dan Ong Honsiong sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyerang Puya. Tiba-tiba B.E. Kun Bu meloncat dan menusuk Kiyok Go An Ho At, pemimpin cabang bendera hitam dari Partai Tian Leong itu. Kiyok Go An Ho At melangkah ke samping mengegoskan tusukan itu, lalu menjotos dengan sekuat tenaga, harus diketahui bahwa jotosan itu dapat menghancurkan batu. Tetapi sambil tertawa B.E. Kun Bu berbalik menangkis jotosan tersebut dengan satu bacokan pedangnya. Kiyok Go An Ho At terkejut dan lekas-lekas menarik kembali jotosannya. Bacokan itu diteruskan dengan jurus Ken Im Ki Guat, melalui awan memetik Bu An, dan terlihat pedang berkelebat menusuk Ong Honsiong. Ong Honsiong yang sedang mengerahkan tenaga dalamnya tidak minggir, dengan kipas bajanya ia menangkis tusukan itu, dan jari tangan kirinya menotok pundaknya B.E. Kun Bu. Tangkisan dan totokan Ong Honsiong itu membuat Hian Cheng Lo Jin bersemi celaka karena ia merasa pasti B.E. Kun Bu tak dapat mengelakan diri lagi. Tetapi secepat kilat terlihat tangannya B.E. Kun Bu menerkam pergelangan tangan Ong Honsiong yang datang menotok pundaknya, dan pedang di tangan kanannya membabat lambung lawannya. Dengan terkejut Ong Honsiong mengerahkan seluruh tenaga dalamnya membebaskan terkaman di pergelangan tangannya dan meloncat mundur satu tombak lebih. Ong Honsiong nyaris terbunuh, tetapi O U Lampeng dengan aritnya dan Kyok Go An Hoat dengan palu bajanya segera menyerang dari kiri dan kanan. Semua hadirin melihat bahwa B.E. Kun Bu segera diserang serentak oleh tiga jago silat Partai Tian Leong, mereka sangat cemas akan keselamatannya jago silat yang muda itu. Sung Bok Totiang dari Partai Silat Cheng Xia segera mencabut pedangnya dan lari maju ke medan pertempuran diikuti oleh Li Cheng Lon yang berlari-lari dengan pedang terhunus. B.E. Kun Bu tersenyum dan berkata kepada Sung Bok Totiang, Totiang, aku kira aku dapat melawan mereka, tak usah aku dibantu, terima kasih. Baru saja Sung Bok Totiang dan Li Cheng Lon berjalan kembali ke tempatnya, O U Lampeng dan Kyok Go An Hoat berbareng menyerang B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu memutar pedangnya menangkis serangan-serangan senjata kedua tawannya, lalu meloncat menusuk Ong Han Siong, dan berbalik secepat kilat membabat O U Lampeng dan menjotos ke arah Kyok Go An Hoat, demikianlah B.E. Kun Bu bukan saja dapat menangkis serangan-serangan, bahkan berbalik menyerang ilmu silat demikian rupa membuat para hadirin terpesona. O U Lampeng harus meloncat mundur mengelaki babatan pedang, dan Kyok Go An Hoat terdampar mundur oleh hembusan angin jotosan, tiba-tiba B.E. Kun Bu menjerit dan menyerang Kyok Go An Hoat sambil nimutar-mutar ujung pedangnya di depan muka lawannya, sinar pedang yang menyilaukan itu membuat Kyok Go An Hoat bingung, dan melangkah mundur lagi. Kini kau tak dapat melarikan diri lagi bentak B.E. Kun Bu, dan ia terus menusuk Kyok Go An Hoat berusaha menangkis tusukan dengan palu bajanya, tetapi ujung pedang tak luput menusuk lengan kirinya. O U Lampeng dan Ong Han Siong datang menyerang lagi dari belakang. Sambil menjerit Ong Han Siong menyodok, memukul dan membabat bertubi-tubi dengan kipas bajanya, hadirin insyaf bahwa serangan-serangan Ong Han Siong itu berbahaya sekali bagi B.E. Kun Bu. Mereka berdiri dengan hati berdebar-debar, dan ada juga yang ingin maju membantu. Tetapi terlihat B.E. Kun Bu meloncat ke atas dengan satu tekanan telapak tangan kirinya ke bawah, dan dari atas menusuk kepalanya Ong Han Siong, jurus itu adalah jurus Tian Lui Pasu, geledek menyambar pohon, aduh terdengar jeritan Ong Han Siong, dan terlihat lengan kanannya Ong Han Siong berlumuran darah. O U Lampeng yang maju bersama-sama Ong Han Siong menyerang B.E. Kun Bu terkejut mendengar jeritan Ong Han Siong, dan ia makin terkejut ketika pedangnya B.E. Kun Bu membabat lambungnya, ia lekasi ekas menangkis dengan jurus leg pengtian lem, pembok besi menahan ombak, satu arit baju menangkis babatan pedang lawan, dan arit baja di tangan lainnya memancung dadanya B.E. Kun Bu. Ia tidak menduga jika pedang lawan yang membabat lambungnya dapat menahan arit bajanya untuk diputar secepat kilat menusuk paha kirinya. Kiyok Go An Hoat telah luka lengan kirinya, Ong Han Siong telah terbabat lengan kanannya, dan O U Lampeng tertusuk paha kirinya, semua itu hanya berlangsung di dalam beberapa detik saja, bukan main terkejutnya orang-orang dari pihak Tian Leong. Tetapi yang paling gembira adalah Li Cheng Loon. Dengan wajah berseri-seri ia mengawasi ketiga pemimpinnya yang berdiri terpesona menyaksikan kelihayan B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu tidak menyerang lawan-lawannya yang sudah terluka, ia pun tidak bersikap bangga atas kemenangannya yang cemerlang itu. Ia berdiri di tengah-tengah ketiga lawannya yang sedang menahan sakit, lalu menanya sambil tersenyum, apakah kalian menyerahkah? Ong Han Siong, Kiok Go An Hoat dan O U Lampeng adalah jago-jago silat yang terkenal di kalangan Kang O, kini mereka dikalahkan oleh seorang murid partai silat Kun Lun, mereka merasa malu sekali. Pertanyaan B.E. Kun Bu itu membuat mereka menjadi nekat, tiba-tiba Kiok Go An Hoat menyerang dengan palu bajanya dengan jurus tok bong tutok atau ular berbisa menyemburkan racun. B.E. Kun Bu sudah mengetahui tenaga Kiok Go An Hoat yang kuat, ia tidak menangkis serangan palu baja itu, ia mengagus menghindarkan pukulan palu baja lawan, dan terus menusuk tubuh lawannya. Pukulan palu baja yang dikerahkan dengan seluruh tenaga, memukul angin dan Kiok Go An Hoat terdorong maju dan tak dapat mengelaki tusukan pedang, ia lekas-lekas menjatuhkan diri dan bergulingan beberapa langkah jauhnya. B.E. Kun Bu harus lekasi ekas berbalik menangkis pancungan arip bajanya O Lampeng dari belakang. Kiok Chin Chu terkejut dan berseru, celaka belum lagi seruan itu lenyap, terlihat O Lampeng terdorong mundur dan jatuh terlentang, tangkisan pedang terhadap pancungan arip baja dikerahkan oleh B.E. Kun Bu dengan tenaga dalam Tian. Kong Kie, tenaga dalam sakti, dan O Lampeng tak dapat menahan dorongan sehebat. Dua orang lawannya telah jatuh, B.E. Kun Bu kini hanya menghadapi seorang lawan saja. Dengan mengerak gigi dan sambil menahan sakit pada lengan kanannya, Ong Hon Siong menerkam B.E. Kun Bu dengan maksud menyodok dadanya dengan ujung kipas bajanya seolah-olah seekor kucing hutan menerkam seekor anjing yang mengejar-ngejar ia. Dengan tenang B.E. Kun Bu melangkah sedikit ke samping, lalu dengan jurus capdian bihong, angin topan merobohkan sepuluh pohon, telapak tangan kirinya mengeperak ke depan menusuk tubuh lawannya dengan pedang di tangan kanannya. Ong Hon Siong yang sudah sering menjumpai lawan yang lihai kini hilang semangatnya, mati aku kali ini pikirnya, dan ia pejamkan kedua matanya dan dengan sekuat tenaga ia menjatuhkan tubuhnya ke tanah ia luput dari tusukan ketika itu. Jika Mo B.E. Kun Bu dapat menusuk lagi lawannya yang sudah jatuh di depannya itu, tetapi ia yang beratak luhur dan mulia tak dapat membunuh lawan yang sudah tak berdaya, ia berdiri di hadapan lawannya sambil tersenyum, dan kesempatan itu digunakan oleh Kiok Goan Hoat dan O Lam Peng untuk datang menyerang lagi. Justru pada saat itu Soe Peng Hai menjerit, tahan dan ia berjalan maju ke medan pertempuran Ong Tau dan Kiok Piau Tau, jangan bertempur lagi, kemudian sambil menghadapi B.E. Kun Bu ia berkata, aku tidak menduga jika Partai Silat Kun Lun mempunyai seorang murid yang sangat lihai ilmu silatnya. Tiga orang jago-jago silatku telah dikalahkan namun aku si tua bangka ini ingin menguji ilmu silatmu. Tanda petik. B.E. Kun Bu mengawasi Soe Peng Hai yang sudah berusia lanjut itu, lalu menjawab dengan hormati aku hanya dari angkatan muda, aku tak dapat bertempur melawan Soe. Cong Piau, namun, jika didesak, aku tak dapat menolaknya. Tanda petik. Jawaban yang diucapkan dengan nada yang hormat itu dianggap satu ejekan oleh Soe Peng Hai. Ia menjadi gusar, dan ia membentak, Hei, anak kemarin dulu, jangan kira setelah dapat mengalahkan tiga orang-orangku kau dapat menjual lagak. Sekarang kau rasai pukulanku. Kata-kata itu ia teruskan dengan sapuan toyanya dengan jurus Ngo Te E. Cui Hang, angin puyuh meniup tanah. Entah bagaimana tanpa bergerak, dengan hanya menarik napas panjang, B. E. Kun Bu melonjak ke atas menghindarkan sapuan toyanya Soe Peng Hai, lalu dari atas menghujam tusukan-tusukan dengan pedangnya. Soe Peng Hai lekas-lekas menarik toyanya, lalu diputar di atas kepalanya menangkis tusukan-tusukan dari atas yang bertubi-tubi itu. Sebentar kemudian terlihat B. E. Kun Bu turun di tanah hanya beberapa langkah dari lawannya ia maju menusuk pula, tapi tusukan tersebut lagi ia gidapat ditangkis, lalu terlihat Toya dan pedang dari kedua jago silat yang bertempur itu berkelebatan dan berkilau-kilau, sedangkan hembusan angin yang keluar dari sabetan-sabetan senjata mereka mendebar-debarkan jantung para hadirin. Dan dalam tempo sekejap saja pertempuran telah berlangsung 30 jurus lebih, dan kedua belah pihak masih sama unggulnya. Soe Peng Hai merasa heran bahwa ia masih juga tak dapat mengalahkan lawannya setelah 30 jurus, ia mengerahkan tenaga dalamnya, dan mulai menyerang dengan beringas, tiba-tiba terdengar B. E. Kun Bu menjerit dan merubah jurus-jurusnya, jika tadi ia melawan dengan jurus-jurus Hun Kong Kiam Hoat. Ilmu silat pedang memancarkan sinar, khas dari partai silat Kun Lun, maka sekarang ia melancarkan jurus-jurus khas dari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Betapapun hebatnya Soe Peng Hai menyerang, jurus-jurus yang dilancarkan oleh B. E. Kun Bu telah berhasil memusnahkan serangan-serangan itu dan setelah pertempuran berlangsung lebih kurang 20 jurus lagi, B. E. Kun Bu mulai melancarkan serangan-serangannya, demikianlah Soe Peng Hai berbalik menjadi pihak yang bertahan dan lambat laun tertampak ia terdesak mundur. Para jago silat setelah melihat K. E. Kun Bu mengalahkan dan melukakan tiga jago nomor wahid dari partai Tian Leong, menjadi terperanjat tak terhingga menyaksikan dia memaksa Soe Peng Hai bertahan terus-menerus dengan tak diberi kesempatan melancarkan serangan batasan. Lalu terlihat orang-orangnya partai Tian Leong bangun dari tempat duduknya dan rupanya ingin menyerbu untuk membantu pemimpin besarnya itu. Menampak gelagat yang mencurigakan itu, Tio Cheng dan Tio Hui dari partai silat Nggo Bimaju ke medan pertempuran dengan pedang terhunus, sebetulnya mereka itu, setelah melihat kelihayan ilmu silat pedang B. E. Kun Bu yang dapat mempermainkan jago silat kali berbesar seperti Soe Peng Hai, ingin menonton dari dekat pertempuran itu. Pada saat itu juga mereka melupakan dendamnya karena B. E. Kun Bu pernah melukai murid mereka di pegunungan Nggo B, mereka kini berbalik menaruh simpati terhadap pemuda itu. Di samping itu, mereka juga ingin lekas membantu bila orang-orang partai Tian Leong datang mengerubuti B. E. Kun Bu perbuatan mereka itu dituruti oleh jago-jago silat kesembilan partai lainnya, sehingga dalam sekejapan saja suasana menjadi tegang dan riu. Tian Hang Tai Su segera mengetahui bahwa jago-jago silat dari kedua belah pihak menjadi beringas, pihak partai Tian Leong merasa malu dan pemimpin besarnya terdesak, oleh karena itu mereka ingin menyerbuje pihak lawan menjadi. Bernafsu untuk mengambil kemenangan ia tak berani mencegah, ia hanya siap menjaga segala sesuatu. Gelanggang pertempuran yang luas telah menjadi sempit karena orang-orang mendekati dan melingkari tempat tersebut siba-tiba terdengar Soe Peng Hai meraung, dan dengan jurus Sian Niao Kuat Se, burung elang menyapu pasir, toyanya membuka jalan keluar dari desakan dan serangan pedang lawannya, segera ia melancarkan jari saktikan Goat Sitnya. Semenjak Soe Peng Hai membentuk dan memimpin partai silat Tian Leong, belum pernah ada seorang lawan yang luput dari jari saktikan Goat Sitnya yang lihai itu, pada saat itu juga terlihat tubuhnya B.E. Kun Bu terdorong dan terpental ke atas, lalu jatuh ke tanah. Li Cheng Lon menjerit kaget dan lari menubruk B.E. Kun Bu. Semua jago-jago silat dari kesembilan partai segera. Datang mengurung untuk mii indunginya. Tian Hang Tai Su berseru, kan Goat Sit itu betul-betul lihai. Sebelum perasaan terkejut dari semua orang yang menyaksikan B.E. Kun Bu Ichinyap, tiba-tiba mereka dibikin terperanjat oleh suara beberapa orang yang berseru, dia bangun lagi. Dia bangun lagi. Pertempuran dasyat berlangsung di atas jembatan gantung. Tian Hang Tai Su dari partai Siaulim menoleh ke arah B.E. Kun Bu yang ketika itu sudah berdiri tegak dan memejamkan kedua matanya berusaha memulihkan tenaga dan semangatnya dengan ilmu Tian Kong Kie. Bukan saja Tian Hang Tai Su menjadi terperanjat, demikian semua jago kedua belah pihak, rupanya B.E. Kun Bu tidak terluka, dia hanya terkejut. Tak lama kemudian tertampak wajahnya yang pucat perlahan-lahan menjadi merah lagi. Ketika ia membuka matanya, ia segera pungut pedangnya yang terlepas jatuh di tanah, siap bertempur lagi. Semua orang membuka jalan memberi ia lewat untuk menghampiri Soe Peng Hai. Soe Peng Hai di lain pihak, setelah menyerang B.E. Kun Bu dengankan goacitnya ia pun merasa dadanya seolah-olah dipalu, kepalanya menjadi pusing dan matanya berkunang-kunang. Ia mundur dua langkah dan tak melihat atau mengetahui akibatkan goacitnya terhadap B.E. Kun Bu. Maka ketika B.E. Kun Bu berjalan dengan sikap yang tenang, ia sendiri baru saja pulih semangatnya, ia merasa heran sekali. Anak ini betul-betul lihai pikirnya. Dia tidak terlukakan. Bagaikan orang yang baru sadar dari mimpinya, ia berkata kepada lawannya, ilmu silatmu betul-betul luar biasa. Aku si tua bangka tidak malu menyatakan kekagumanku. Sambil tersenyum B.E. Kun Bu menjawab, kan goacitmu betul-betul ampuh. Namun aku tidak tewas karenanya, dan sekarang aku ingin menguji lagi. Dari sikap dan nada bicaranya, Sou Penghai segera mengetahui, bahwa B.E. Kun Bu tidak terluka oleh kan goacitnya, ia merasa heran jika ia ingat bahwa kan goacitnya dapat menembusi baja atau menghancurkan batu, tetapi tak ampuh terhadap B.E. Kun Bu. Ketika ia berusaha mencari sebab-musabab kesaktian B.E. Kun Bu yang luput dari kan goacitnya, tiba-tiba B.E. Kun Bu menyerang lagi dengan pedangnya yang dilancarkan dengan jurus Heng Hua Chun Ji atau hujan turun di musim bunga dari Cui Hun Cap Ji Kiam dari Partai Kun Lun, pedangnya menusuk-nusuk gencar sekali, dan sinarnya membuat lawan berkunang-kunang penglihatannya. Sou Penghai terkejut, lalu menangkis dengan jurus Cuan In Yen Guat atau mendorong angin menutup pibuan, ia memutar-mutar toyanya menangkis dengan gencar pula tusukan-tusukan pedang lawannya. B.E. Kun Bu merasakan hebatnya tangkisan itu, karena hembusan angin dari Toya yang terputar sudah cukup mendampar ia ia terpaksa menggunakan ilmu yang ia dapat pelajari dari kitab-kitab Kui Goan Pit cek ia menarik napas panjang dan segera tubuhnya melonjak ke atas untuk menusuk lawannya dari atas dengan jurus Gin Hon Hoi Sing atau bintang sapu menyambar bulan, sinar yang dipancarkan oleh hujung pedangnya membingungkan lawan. Sou Peng Hai yang sudah lama berkecimpung di kalangan Keng O dan telah sering bertempur dengan jago-jago silat dari berbagai-bagai partai silat tidak mengetahui jurus apakah yang dilancarkan oleh B.E. Kun Bu, serangan dari atas itu ia tangkis. B.E. Kun Bu lekas-lekas menarik kembali tusukan pedangnya karena tangkisan dari lawan itu dikerahkan dengan tenaga Shin Kong Kie, tenaga dalam sakti, dan untuk mengelakkan ia menarik napas dan terlihat tubuhnya membul ke atas lagi. Lalu terdengar ia tertawa ketika ia jatuh di atas tanah dan dengan cepat ia menyerang Iagi. Sou Peng Hai yang baru saja menangkis dengan hampa tidak keburu menangkis tusukan dengan toyanya, ia mengegos, namun pedangnya B.E. Kun Bu menusuk lengan bajunya. Bukan main malunya ia ia menyerang kembali dengan nekat, dan B.E. Kun Bu terpaksa meloncat mundur ia tidak mengejar, tetapi dengan kedua metu, terbelalak-belalak ia berkata, aku telah berkelana di mana-mana dan telah bertempur melawan banyak jago-jago silat tidak diduga aku dibikin malu kali ini. Ong Hong Xiong segera mengerti maksud dari ucapan itu ia meloncat maju dan berdiri di samping pemimpinnya. Sou Peng Hai mengawasi keadaan di sekitarnya dan tersenyum getir, sedangkan Ong Hong Xiong mengangkat kipas bajanya ke atas memberikan isyarat segera pemimpin-pemimpin cabang Partai Tian Leong berjalan maju ke medan pertempuran dan murid-muridnya berjalan menuju ke mulut jembatan gantung. Jago-jago silat dari kesembilan partai yang menampak mulut jembatan gantung hendak dijaga oleh orang-orangnya Partai Tian Leong, merasa curiga akan maksud tidak baik dari pihak Tian Leong, Ceng Hian To Tiang dari Partai Silat Butong adalah yang berdiri terdekat dari jembatan gantung. Melihat gelagat yang mencurigakan itu, ia meloncat dan berdiri di mulut jembatan dan dengan pedang terhunus ia menghalau orang-orang Partai Tian Oong yang tengah mendekati. Sambil memukul tanah dengan ujung toyanya, Sou Peng Hai berkata, Ceng Hian To Tiang. Apa maksudmu dengan pedang terhunus mencegat jalan kami? Apakah di samping siasat ngero heng kiam ceng, Partai Butong tak mempunyai ilmu lain yang lebih lihai? Apakah Partai Butong masih belum merasa puas? Ejekan itu membuat Ceng Hian To Tiang menjadi marah. Ia menjawab, Jari saktikan Go Acikmu tak ampuh terhadap seorang murid Partai Kun Lun, aku yakin bahwa kan Go Acik itu masih ada lawannya. Ha! 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 Tertawa Sou Peng Hai, tetapi kan Go Acikku telah memberi hajaran hebat terhadap jago-jago silat Partai Butong dengan siasat ngero heng kiam cengnya. Ejekan yang lebih hebat itu membuat Ceng Hian To Tiang menjadi malu sekali, dan ia membentak, Sou Chong Piao telah berhasil mendobrak siasat ngero heng kiam ceng kami, tetapi aku masih berani menggempur kau dengan pedangku ini. Tanpa menjawab lagi Sou Peng Hai menyerang dengan toyanya, Ceng Hian To Tiang tidak berani menangkis toya itu, ia hanya mengagus menghindarkan justru pada saat itu terdengar suara siulan serentak dan terlihat serangan pedangnya B.E. Kun Bu yang loncat menolong, Sou Peng Hai lekas-lekas menarik kembali kempelangan untuk menangkis tusukan pedangnya B.E. Kun Bu, dan berusaha menggunakan kan Go Aciknya untuk membunuh mati lawannya. B.E. Kun Bu yang sudah mengetahui keampuhan kan Go Acik itu segera menggunakan ilmu Tu Im Kiatyo, menggunakan tenaga lawan untuk memukul lawan, terlihat tangan kirinya menyambut tusukan jari tangan Sou Peng Hai untuk didorong dengan tenaga dalam kearah orang-orangnya Partai Tian Leong yang bermaksud mencegat jalan di mulut jembatan gantung. Sou Peng Hai yang sudah bertekad membunuh mati B.E. Kun Bu dengan jari saktinya segera merasa jari tangannya tertarik ke lain jurusan, ia tarik kembali jari saktinya, dan menyerang lagi dengan jurus Heng Sao Cian Chun, menyapu benda seberat seribu kati, terlihat toyanya membabat lambungnya B.E. Kun Bu. Dan di saat itu pun para pemimpin cabang Partai Tian Leong datang menyerang B.E. Kun Bu. Namun, dengan tenang B.E. Kun Bu menarik nafas untuk melonjak ke atas menghindari sapuan toyanya Sou Peng Hai, dan kemudian menjatuhkan diri di luar kurungan jago-jago silat Partai Tian Leong yang telah datang dengan maksud mengerubuti padanya. Ha mengejek B.E. Kun Bu, kalian hendak mengerubuti aku seorang. Tetapi aku tak takut melawan kalian semua. Kau betul-betul membuka mulut besar bentak Sou Peng Hai, dan ia menyerang lagi, begitu juga orang-orangnya dengan tak menghiraukan peraturan bulim lagi. B.E. Kun Bu putar pedangnya sehingga terdengar hembusan anginnya yang santer dan cahayanya yang berkilauan semua lawan-lawannya tak dapat mendekati. Pihak kawan terpaku menyaksikan B.E. Kun Bu seorang diri melawan Sou Peng Hai dan kelima pemimpin cabang partainya, tiap-tiap jurus untuk mengelit, mengelak, mengegos, maupun jurus untuk menyerang dengan tusukan, sabetan dan macokan dilancarkan dengan cepat dan cermat. Belum pernah mereka menyaksikan seorang jago silat yang demikian muda melawan enam jago-jago silat yang lihai itu. Tong Ling To Jin yang masih belum merada amarahnya terhadap B.E. Kun Bu, setelah menyaksikan kelihayan muridnya itu, menjadi merasa kagum. Li Cheng Lun tak dapat menahan girangnya, ia berseru, suhu, supek. Coba lihat betapa lihainya bu koko. Dia telah mengangkat nama partai Kun Lun. Leon Ji Yee, tutup mulutmu bentak Tong Ling To Jin. Baru saja Li Cheng Lun menoleh ke arah supeknya yang membentak ia, tiba-tiba terdengar B.E. Kun Bu menjerit ia menoleh ke arah tempat pertempuran. Ia menyaksikan B.E. Kun Bu meloncat ke atas, lalu menusuk O Lam Peng dengan ujung pedangnya. O Lam Peng lekas-lekas menjaga tusukan tersebut dengan satu adat bajanya. Tetap pisau penghai membentak, O Piao To, jangan ditangkis dan Toyanya menghalau tusukan tersebut. Teng, terdengar kedua senjata beradu. Dan karena tenaga kedua belah pihak sama kuatnya, maka kedua-duanya terdorong mundur satu tombak lebih dan jatuh terduduk di tanah. B.E. Kun Bu lekas-lekas berusaha memulihkan tenaga dalamnya, dan jago-jago silap dari kesembilan partai bermaksud datang membantu, ketika terlihat dua anak yang mengenakan pakaian serba merah melepaskan dua ekor burung darah putih ke udara. Perbuatan melepaskan dua ekor burung darah itu adalah isyarat untuk orang-orangnya partai Tian Leong menyerbu ke mulut jembatan. So Pengha juga tidak menyerang lagi, setelah bangun, ia pun lari menuju ke mulut jembatan, diikuti oleh kelima pemimpin cabang partainya. Tian Hang Tai Su yang sudah berdiri di mulut jembatan dengan pedang terhunus menanya dengan sifat mengejek, pertandingan ilmu silat kedua belah pihak belum selesai, tetapi So Cong Piao hendak melarikan diri, apakah maksudnya? So Pengha hanya tertawa gelak-gelak dan berkata, Tuan Hun Ya ini sangat terpencil. Orang hanya dapat keluar dari sini dengan melalui jembatan gantung. Huruf besar H. Tian Hang Tai Su tak dapat menghalangi orang-orang partai Tian Leong melalui jembatan, So Penghai, O Lempeng, Ong Hon Siong, Kiyok Goan Hoat, Yap Eng Cheng dan keempat iblis dari Provinsi Sucuan yang mengawal So Penghai masih menghadapi ia, ia membentak, aku si Huo Sio tua sebetulnya mengagumi ilmu silat So Cong Piao, akan tetapi setelah melihat maksud yang keji ini, aku anggap Cong Piao berwatak rendah. Lalu ia mengangkat satu tangannya ke atas, dan segera terlihat delapan belas orang Huo Sio dari partainya datang berbaris di belakangnya dan merupakan suatu tembok pertahanan yang teguh sekal. Ketika itu semua jago-jago silat dari kesembilan partai telah berlari menuju ke mulut jembatan dengan senjata terhunus, tetapi So Penghai mencegah mereka dengan memutar-mutar toyanya. Be Kun Bu masih belum dapat membantu karena ia belum selesai memulihkan tenaganya, Tian Hang Tai Su terpaksa turun tangan, ia mengirim satu jotosan tangan kanannya ke depan, dan secepat kilat ia berusaha merampas toyanya So Penghai dengan jurus leg penglem atau membendung angin selatan, sambil tertawa So Penghai menarik toyanya untuk menyapu kedua betisnya Tian Hang Tai Su. Tian Hang Tai Su meloncat ke atas dan turun menerkam lawannya. So Penghai menangkis terkaman tersebut dua tinju beradu. Kedua tinju tersebut dikerahkan dengan seluruh lenaga, dan sebagai akibat beradunya kedua tinju itu, Tian Hang Tai Su yang melayang di atas terpental tujuh delapan langkah jauhnya, sedangkan So Penghai terdorong mundur tiga langkah justru pada saat tersebut keempat iblis dari Provinsi Su Coan yang senantiasa mengawal So Penghai mengambil posisi untuk mengurung Tian Hang Tai Su. Semua jago-jago silat dari kesembilan partai segera melihat bahwa partai Tian Leong bermaksud mencegah mereka keluar dari Tuan Hun Ya. Dengan menduduki mulut jembatan, partai Tian Leong mencegah mereka keluar, usaha tersebut dilaksanakan oleh Ong Hon Siong, O Lempeng, Kyok Go An Hoat dan Yap Eng Cheng. Demikianlah nasib semua jago-jago silat dari kesembilan partai tergantung pada jembatan tersebut. Mereka semua telah melupakan dendam atau perselisihan di antara mereka untuk mencari jalan keluar. Tio Hui yang berdiri dekat pemimpin-pemimpin partai Kun Lun berkata kepala Tong Ling To Jin, Sekarang Soe Penghai masih belum tiba di mulut jembatan, kita harus mencegah dia datang mendekati mulut jembatan. Tanda petik. Betul jawab Tong Ling To Jin. Jika ketiga pemimpin bermaksud demikian, kami dari partai Gobi pasti membantu sekuat tenaga kata Tio Hui. Lalu dengan pedang terhunus, ketiga pemimpin partai Kun Lun lari mencegah Soe Penghai, diikuti oleh Tio Hui dan kawan-kawannya. Ketika itu, Soe Penghai dan keempat pemimpin cabang partainya sudah dua tombak lagi jauhnya dari mulut jembatan, terlihat Soe Penghai di tengah-tengah melawan Tian Hang Tai Su, dan keempat pemimpin cabangnya bertempur melawan 18 Hui E Shio Huo Shio dari partai Xiaoling, sedangkan keempat pengawalnya mencegah jago-jago silat lainnya menuju ke mulut jembatan. Mengambil kesempatan itu, Tong Ling To Jin lari menerobos melalui keempat pengawalnya Soe Penghai yang berada di sebelah kanannya Soe Penghai. Menampak gelagak itu, Soe Penghai berteriak, semua orang kita segera mundur dan terlihat toyanya diputar-putar dengan jurus pet ingkat kiok atau wawan putih keluar di angkasa, dan secepat kilat jari tangannya menyodok Tian Hang Tai Su. Oni Tsu Hut berseru Tian Hang Tai Su, dan dengan sekuat tenaga ia mengirim jotosan ke arah tubuhnya Soe Penghai. Dua-duanya terdorong mundur lagi, justru pada saat itu terlihat sinar pedang berkelebat. Be Kun Bu yang sudah selesai memulihkan tenaganya segera datang membantu Tian Hang Tai Su, dan Soe Penghai yang sudah mengetahui kelihayan anak muda itu, segera menjaga diri dengan toyanya, ia putar-putar toyanya melindungi diri dari tusukan atau bacokan pedangnya Be Kun Bu. Tiba-tiba Be Kun Bu melonjak ke atas, dan setelah pura-pura menusuk Soe Penghai, ia menyerang Ong Hon Siong yang terdekat. Bukan main kagetnya Ong Hon Siong, ia lekas-lekas menangkis serangan yang tiba-tiba itu dengan kipas bajanya. Tetapi entah bagaimana Li Cheng Lon telah berhasil menusuk pergelangan tangan kanan Ong Hon Siong yang memegang kipas baja. Selama Li Cheng Lon mengikuti Li Yong Jiok Pin tinggal bersembunyi di pegunungan Keacong San, bersama-sama Li Yong Jiok Pin ia telah mempelajari umu ilmu silat dari catatan kitab Tian Kichin Jin. Tusukannya secepat kilat itu tak dapat diegosi oleh Ong Hon Siong yang terpaksa meloncat mundur untuk menghindari diri dari maut. Kesempatan itu digunakan oleh B.E. Kun Bu untuk melancarkan langkah ajaib Ngero Heng Bichong Pu, ia berhasil memotong dan menghalau jalan jago-jago silat dari partai Tian Liyong mencapai mulut jembatan Tetapi, setelah Ong Hon Siong meloncat mundur, O Lempeng datang menyerang Li Cheng Lon dengan kedua arit bajanya, sedangkan Kiok Go An Hoat dan Yapeng Cheng datang mencegat majunya gadis itu. Dengan jurus Jat Wee Soutian atau api ganas membakar angkasa, Li Cheng Lon membacok kedua arit bajanya Ong Lempeng untuk diteruskan menusuk dadanya. Ong Lempeng segera merasa kedua lengannya menjadi lumpuh ia yang berhati kejam, segera menyambit gadis itu dengan satu arit bajanya. Li Cheng Lon tidak mau menangki sarit itu dengan pedangnya, sambil tersenyum ia kebat pedangnya, dan hembusan angin dari kebatan itu telah berhasil mendampar arit bajanya jatuh ke tanah. Partai Siauling bertempur hebat melawan partai Tian Liyong. Tanin, salah satu keempat pengawalnya Soe Penghai, setelah melihat Tong Ling Tojin menerobos, ia berusaha mencegahnya dengan mengirim satu jotosan dari belakang, hembusan angin jotosan tersebut segera terasa oleh Tong Ling Tojin yang segera berbalik dan menyabet dengan pedangnya, tetapi Tio Hin dan Ciu Pang, dua pengawal lainnya, menyerangnya dari kiri dan kanan, sambil menjerit Tong Ling Tojin menusuk Ciu Pang di sebelah kanan dan kebatangan kirinya menangkis Tio Hin di sebelah kiri. Justru pada saat itu Hian Cheng Tojin, Giyok Chin Chu dan Tio Hui telah tiba. Dalam keadaan biasa ketiga pemimpin partai Kun Lun Sungkan bersama-sama melawan keempat pengawalnya Soe Penghai itu. Dengan seorang saja mereka yakin, keempat pengawal itu dapat dihajar akan tetapi kini karena bermaksud merebut jalan ke mulut jembatan, yang berarti mati hidupnya semua jago-jago silat dari kesembilan partai, mereka terpaksa menyerang keempat pengawal tersebut dengan beringas, di pihak keempat pengawal itu yang bertempur dengan siasat Su Xiang Tin, siasat empat perangkap, juga bertempur dengan ganas sekali, mereka pun berusaha menghalangi majunya lawan-lawan mereka ke mulut jembatan. Ong Hon Siong di pihak lain setelah terluka sedikit pergelangan tangannya dan melihat bahwa B.E. Kun Bu telah berhasil menerobos dan menjaga mulut jembatan, berkata kepada pemimpin cabang bendera hitam dan bendera putih, Giyok Heng dan Yap Heng, kalian berdua harus mencegah mereka menerobos lagi. Aku hendak menggempur B.E. Kun Bu lalu dengan kipas bajanya ia meloncat dan menyerang B.E. Kun Bu. Jago-jago silap dari kesembilan partai rupanya tak dapat menerobos masuk melalui So Peng Hai, meskipun dikepalai oleh Tian Hang Tai Su yang bersenjata toya besi, tiba-tiba terdengar suara beradunya toyanya So Peng Hai dan Tian Hang Tai Su untuk kesetian kalinya, kedua-duanya masing-masing terdorong mundur. Ha! Hai tahan seru So Peng Hai, seumur hidupku, aku jarang menjumpai lawan serupa Tai Su. Nah, coba tangkis lagi pukulan toyakuha lalu ia memukul lawannya dengan jurus Ngo Heng Jiateng atau 5 gunung menindih kepala. Dengan cepat Tian Hang Tai Su menangkis pukulan tersebut dengan jurus Heng Chiap Kim Leong atau balok baja menahan palu. So Peng Hai menarik pulang toyanya dan memukul lagi dengan jurus Lek Sao Chian Kun atau menyapu seluruh pasukan dengan hebat, tetapi lagi-lagi Tian Hang Tai Su dapat menangkis pukulan maut itu. Setelah berhasil menangkis pukulan pukulian So Peng Hai, maka Tian Hang Tai Su memimpin 18 Huo Xio Huo Xio untuk bertempur dengan siasat Lohon Chiang, siasat mengisi loongan, dengan 108 jurus-jurus yang beraneka ragam, dan dalam sekejap saja Ria Toya Toya dari ke-18 Huo Xio Huo Xio dari Partai Xiao Lin itu berseliwaran dan berkilau-kilau melabrak orang-orang dari Partai Tian Leong. So Peng Hai yang pernah bertempur melawan banyak musuh menjadi terperanjat menyaksikan Tian Hang Tai Su telah berhasil menangkis pukulan-pukulannya, dan ia pun menjadi sibuk sekali menangkis dan mengegosi serangan-serangan dari orang-orang Partai Xiao Lin itu pertempuran yang hebat dan seru itu menarik perhatian jago-jago silat dari partai-partai lain. Tiba-tiba terdengar Song Bok Totiang, pemimpin Partai Silat Cheng Xia, berseru sambil mengangkat pedangnya, kita harus mengakui bahwa Partai Xiao Lin lah yang pating lihai di antara ke-9 Partai Silat pada dewasa ini. Kita. Tanda petik. Belum lagi kata-katanya habis diucapkan, ketika mereka tampak lengan kanannya Oul Lampeng berlumuran darah, dan Li Cheng Lon sedang menghalau larinya menuju ke mulut jembatan. Yap Eng Cheng setelah melihat Oul Lampeng dilukai oleh Li Cheng Lon segera mengeluarkan satu biji besi dan menyambit Li Cheng Lon. Perbuatan keji itu terlihat oleh Song Bok Totiang yang segera memburu dengan pedang terhunus dan menjerit memperingatkan gadis itu, Xiao Xia, awas senjata rahasia. Li Cheng Lon menoleh ke belakang dan menangkis biji besi yang dilontarkan kepadanya. B. E. Kun Bu yang baru saja berhasil tiba di mulut jembatan, harus menangkis serangan kipas bajanya Ong Han Siong, dan harus pula melawan orang-orangnya Partai Tian Lion yang mengeroyok padanya. Segera Li Cheng Lon datang membantu dan menusuk Ong Han Siong, tusukan tersebut memaksa Ong Han Siong mengegos dan meloncat mundur dua langkah. Kita harus menjaga mulut jembatan ini, kita harus berdiri saling membelakangi untuk menggempur iawan lawan yang datang menyerbu bisik B. E. Kun Bu kepada sumuinya. Baik jawab Li Cheng Lon sambil tersenyum, dan dengan memutar-mutar pedangnya melindungi diri gadis itu meloncat dan berdiri dengan B. A. Kang membelakangi punggung dengan B. E. Kun Bu. Orang-orangnya Partai Tian Lion berusaha menyerbu dan merebut kedudukan di mulut jembatan itu, akan tetapi jembatan itu sangat sempit, hanya dua orang dapat berjalan di atasnya. Sebegitu jauh B. E. Kun Bu dan Li Cheng Lon masih berhasil mempertahankan kedudukan di mulut jembatan itu, namun Ong Han Siong mendesak terus-menerus, B. E. Kun Bu terpaksa menggunakan lagi ilmu silat pedang yang ia dapat pelajari dari Nasyao Tiap. Ia bertempur dengan beringas melawan Ong Han Siong, dan ketika ia ingin menusuk lawannya yang sudah payah, tiba-tiba ia melihat gurunya, Hian Cheng Tojin datang berlari-iari kepadanya, diikuti oleh Giyok Chin Chu. Tong Ling Tojin dan Tio Hui masih menahan majunya keempat pengawalnya Soe Peng Hai. Keempat iblis dari Prop Jati Su Choan itu dengan siasat Su Xiang Tin, siasat empat perangkap, telah bertempur selama 30 jurus melawan Tong Ling Tojin dan kawan-kawannya, dengan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam, Tong Ling Tojin berhasil mendesak mundur keempat iblis itu, dan dengan kesempatan itu, Hian Cheng Tojin dan Giyok Chin Chu lari ke mulut jembatan untuk membantui B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loon. Soe Peng Hai yang sibuk melawan jago-jago silat dari Partai Siau Leng melihat bahwa orang-orangnya terus-menerus terdesak, lalu ia hajar Tian Hang Tai Su dan mendesak lawannya mundur beberapa langkah seraya berkata, Tai Su betul-betul lihai. Tetapi aku tak dewe S.T. terus bertempur dengan kau, talu dengan merawat seperti seekor naga ia lari menuju ke mulut jembatan diikuti oleh Kiyok Goan Hoat, O Lempeng, Yap Eng Cheng dan orang-orang dari partainya. Demikianlah di dalam waktu singkat itu, pertempuran di mulut jembatan menjadi seru sekali. Kiyok Goan Hoat dan Yap Eng Cheng menerobos dengan beringas memimpin orang-orangnya, sedangkan O Lempeng menyambit dengan arit bajanya, dan arit tersebut berhasil melukai dua orang dari partai Kongtong. Soe Peng Hai memutar-mutar toyanya sambil meraung dan berhasil membuka jalan menuju ke mulut jembatan, tetapi ia dibikin terkejut dengan seruan, On Mi Tzu Hut dari Tian Hang Tai Su yang datang mengejar. Soe Peng Hai berbalik dan menangkis serangan tersebut setelah mengempelang tewas dua jago-jago silat dari pihak lawannya. Dengan gusar Tian Hang Tai Su membentak, Soe Peng Hai. Kau betul-betul keji dan kejam dan bentakan itu dibarengi dengan satu sodokan hebat. Hanya dengan mengegos ke samping, Soe Peng Hai dapat mengelaki sodokan maut itu, lalu lari menuju ke mulut jembatan lagi. Kesempatan ini digunakan oleh O Lempeng untuk ikut lari ke mulut jembatan, tetapi ia ditegur oleh satu bentakam heo-piao-tou. Kemana kah kau ingin lari? Coba dulu pedangku I.N.L. O Lempeng lekas-lekas menangkis tusukan pedang Hian Cheng Tojin itu dengan arit bajanya, tetapi Hian Cheng Tojin terus menusuk dengan jurus naga berbisa keluar dari gua, ke arah jantung lawannya. O Lempeng tak berani menangkis tusukan itu, dengan ilmu tiat poan kyo atau lipatan besi, ia menjatuhkan diri ke tanah, berguling-guling dan loncat berdiri lagi. Tusukan tersebut gagal menemui sasaran, tetapi Hian Cheng Tojin mengejar dan membafib kepala lawannya dengan jurus cunji pateng atau hujan lebat menimpa atap. O Lempeng terkejut ia tak dapat menangkis bacokan itu justru pada saat itu goloknya Yapeng Cheng datang menangkis bacokan maut itu, dan O Lempeng lekas-lekas loncat mundur. Segera pertempuran antara Hian Cheng Tojin dan Yapeng Cheng berlangsung dengan hebat O Lempeng yang membantu Yapeng Cheng menggempur Hian Cheng Tojin. Di pihak Tiet Hang Tai Su yang bertanggung jawab atas keselamatannya semua jago-jago silat dari kesembilan partai, karena ia telah dipilih sebagai pemimpinnya, harus bertempur dengan sekuat tenaga. Bersama 18 huo-jio-huo-jio dari partainya ia dapat menahan Soe Peng Hai dan orang-orangnya selama lebih dari 50 jurus, bahkan berhasil mendesak lawan-lawannya. Dalam keadaan terdesak, Soe Peng Hai bermaksud membunuh mati Tian Hang Tai Su dengan jari sakti kan guacitnya, tetapi Tian Hang Tai Su yang banyak pengalaman tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk melancarkan kan guacitnya. Di pihak B.E. Kun Bu, dengan dibantu oleh Li Cheng Loon, pun dapat mencegah majunya orang-orang dari partai Tian Leong, tiap-tiap serangan Ong Han Siong Kandas, dan banyak orang-orang partai Tian Leong telah terluka oleh pedangnya B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loon. Keadaan yang merugikan partai Tian Leong itu dilihat oleh Soe Peng Hai, maka dengan nekat ia menyerang Tian Hang Tai Su dengan jurus Lek Sao Chian Kun atau sekuat tenaga menyapu lawan. Sapuan Toyanya itu segera ditangkis oleh Tian Hang Tai Su, kedua Toya itu beradu pula untuk kesetian kalinya, dan dua-dua pemimpin partai silat yang terkenal itu terdorong mundur karena dua-duanya telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Segera dua-duanya harus mengerahkan tenaga dalamnya lagi untuk memulihkan semangat. Ong Han Siong sedang sibuk mengegosi tusukan atau bacokannya B.E. Kun Bu, ia tak dapat membantu Soe Chong Piau-nya, justru pada saat itu terlihat empat iblis dari Provinsi Sucoan, lari menerkam Soe Peng Hai. Chong Piau, awas ia berteriak tapi terkaman Tong Leng Tojin itu ditangkis oleh Kyok Goan Hoat. Maka Tong Leng Tojin terpaksa bertempur melawan Kyok Goan Hoat. Soe Peng Hai sudah pulih lagi semangatnya, ia maju mengempelang kepalanya Tian Hang Tai Su dengan Toyanya. Tian Hang Tai Su mengegos, lalu menyodok lambung lawannya dengan juru Soe Wilyong Pabue atau Naga Hitam menggoyang ekor. Secepat kilat Soe Peng Hai menangkis sodokan Toya itu, lalu berbalik menyodok dada lawannya, Tian Hang Tai Su loncat mundur. Ong Hon Siong merasa reda melihat Soe Cong Piau-nya luput dari terkaman Tong Leng Tojin, ia segera menyerang B.E. Kun Bu dengan kipas bajanya, B.E. Kun Bu menggunakan kesempatan itu menusuk perutnya Ong Hon Siong dengan jurus Giyok Tai B.E. Jawa Tau Ular Kobra menyambar lambung, sehingga Ong Hon Siong terkejut dan meloncat ke udara sekuat tenaga. Ketika itu keadaan di seluruh tempat Tuan Hun ya itu telah menjadi riuh dengan jeritan jago-jago silat yang bertempur demi keselamatan masing-masing. Hian Cheng Tojin segera melancarkan jurus-jurus ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam-nya membantu Tian Hang Tai Su untuk mencegah Soe Peng Hai menuju ke mulut jembatan. Hian Cheng Tojiang, Apakah kau juga hendak mencari mati? Apakah kau juga ingin mati olehkan Go An Cipku bentak Soe Peng Hai? Bentakan itu dipandang sebagai suatu hinaan? Maka Hian Cheng Tojin menjawab, Betul. Aku ingin mengujikan Go An Cipku itu lalu ia menyerang Soe Peng Hai dengan pedangnya. Ha, kata Soe Peng Hai, Aku terpaksa melawan To Tiang dan ia terus memutar-mutar Toyanya dengan jurus Hang Bu Liyong Hui atau Garuda berlari tanda seru ari dan naga terbang, sehingga semua orang yang berdekatan terpaksa mundur menghindarkan diri dari Toya maut itu. Semua jago-jago silat telah mengetahui bahwa Toya itu tak dapat ditangkis, Maka Hian Cheng Tojin menanti kesempatan untuk menusuk dada lawannya dengan jurus pek, coa teksim atau ular putih menyambar jantung. Terlihat Soe Peng Hai dengan tenang mengeprak pedangnya Hian Cheng Tojin itu, dan mengempelang lawannya dengan Toyanya. Geprakan itu segera terasa oleh Hian Cheng Tojin, ia merasa lengannya menjadi lumpuh dan seluruh tubuhnya menjadi panas, Ia terpaksa meloncat mundur Soe Peng Hai mengejar untuk mengempelangft tetapi justru pada saat itu. Terlihat seorang Hua Oshio berjubah kuning loncat dan menangkis kempangannya Soe Peng Hai. Hua Oshio itu adalah Tian Hang Tai Su yang sama kuatnya, baik tenaga luar atau tenaga dalam dengan Soe Peng Hai. Lagi-lagi beradunya kedua Toya itu mendorong dua-dua jago silat ke belakang. Lalu dengan jurus kiaoyan poan in atau burung walet melalui awan, Tian Hang Tai Su menusuk dada lawannya. Tidak perlu ma Soe Peng Hai menjadi pemimpin. Dengan tenang ia tekan Toya lawannya yang datang menusuk Tian Hang Tai Su terkejut ia lekas-lekas menarik kembali tusukannya. Kesempatan itu digunakan oleh Soe Peng Hai untuk lari menuju ke mulut jembatan, dan perbuatannya itu diluar dugaan semua jago-jago silat, pihak lawan yang dipimpin oleh Tian Hang Tai Su dari Partai Xiao Lim dan Song Bok To Tiang dari Partai Cheng Xia lalu mengejar ke mulut jembatan juga. Satu tusukan dari Li Cheng Lon menolong ke sembilan partai. Dengan Soe Peng Hai sebagai pemimpin, maka pertempuran di mulut jembatan menjadi lebih hebat dan nekat. B.E. Kun Bu harus bertempur melawan Kiok Goan Hoat dan Ong Han Xiong Je Hian Cheng Tojin melawan Yap Peng Cheng, dan Giyok Chin Chu melawan Ong Lampeng. Ketika Soe Peng Hai tiba, ia berseru kepada Hian Cheng Tojin, Hian Cheng Tu Heng. Jika kau masih penasaran hayo maju melawan Akui untuk merebut jalan ke jembatan kita masih ada waktu. Ia masih tak dapat lupakan budi kasih Hian Cheng Tojin terhadap putrinya, Soe Wihang, dan seruan itu adalah suatu saran agar orang-orang dari Partai Kun Lun lekas-lekas lari ke atas jembatan dan keluar dari Tuan Hunya. Hian Cheng Tojin loncat dan bertempur melawan Soe Peng Hai, tetapi ia disambut oleh Yap Peng Cheng dengan bacokan goloknya. Soe Peng Hai mengawasi keadaan di sekitarnya, dan segera melihat bahwa kedudukan yang dijaga oleh B.E. Kun Bu adalah yang terpenting. Jika ia dapat mengusir B.E. Kun Bu, maka orang-orang Partai Tian Leong dapat menerobos lari ke jembatan. Segera ia lari dan menyerang B.E. Kun Bu Seraya menganjurkan orang-orangnya, hayo, kita rebut mulut jembatan dan menerobos ke atas jembatan. Ong Hon Xiong yang cerdas segera mengerti maksud pemimpinnya. Dengan kipas bajanya ia menyerang dengan hebat kepada G.E. Q.E. 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 yang sedang bertempur melawan O.E Lempeng. G.E. Q.E. 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 menangkis serangan Ong Hon Xiong, tetapi O.E Lempeng telah loncat ke mulut jembatan. K.E. Q.E. 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 juga telah mengikuti Ong Hon Xiong dan menyerang Hian Cheng Tojin yang sedang bertempur melawan Yap Eng Cheng. Ketika Hian Cheng Tojin menangkis, Yap Eng Cheng loncat ke mulut jembatan. Demikianlah dalam waktu sekejap saja, keempat pemimpin cabang partai Tian Liyong, Ong Hon Xiong, O.E Lempeng, Kiyok Go An Hoat dan Yap Eng Cheng, telah berhasil menerobos masuk ke mulut jembatan di mana B.E. Q.E. Q.E. sedang bertempur melawan Soe Peng Hai, segera Tian Hang Tai Su dan Song Bok To Tiang datang memimpin jago-jago silat dari kesembilan partai membantui B.E. Q.E. Q.E. Mereka harus bertempur melawan Ong Hon Xiong dan kawan-kawannya. Tiba-tiba terdengar Soe Peng Hai menjerit, dan jari tangan kirinya menyodok ke arah tubuhnya B.E. Qun Bu. B.E. Qun Bu pernah merasakan lihainya Kan Go An Cid itu, ia insyaf tak boleh ia menangkis atau menahannya, tetapi jika ia meloncat, maka Li Cheng Lon yang berdiri di belakangnya akan terserang oleh Kan Go An Cid itu, untuk membelah sumoinya, ia terpaksa menahankan Kan Go An Cid itu, segera ia merasa hembusan angin dari Kan Go An Cid menusuk dadanya, dan seluruh tubuhnya menjadi hangat. Kesempatan itu digunakan oleh Soe Peng Hai untuk menyodok punggungnya Li Cheng Lon dengan Toyanya. Sebelum ujungnya Toya menyentuh punggungnya, Li Cheng Lon telah merasai hembusan angin, ia segera mengegos secepat kilat dan berbalik menusuk dengan hebat Soe Peng Hai lekas-lekas tangkis tusukan itu dengan Toyanya. Semua jago-jago silap dari kesembilan partai yang melihat serangan-serangan yang kejam dari Soe Peng Hai itu menjadi murka sekali, tetapi mereka pun sedang sibuk bertempur melawan orang-orangnya partai Tian Li Yong, mereka tak dapat menolong. Ketika pedangnya Li Cheng Lon ditangkis oleh Toyanya Soe Peng Hai, maka tertampak Li Cheng Lon terbawa ke atas udara. Setelah belajar dan berlatih itmu-ilmu silat dari buku catatan Tikian Chin Jin bersama-sama Li Yong Giok Pin, ternyata Li Cheng Lon telah peroleh banyak kemajuan. Dengan ilmu meringankan tubuh ia mengikuti sapuan toyanya Soe Peng Hai naik ke atas udara, lalu secepat kilat dari atas ia menusuk kepalanya Soe Peng Hai. Soe Peng Hai terkejut, dan lekas-lekas meloncat mundur beberapa langkah. Secepat kilat pula Li Cheng Lon meloncat dan turun tepat di mulut jembatan setelah menusuk dan melukai seorang jago silap dari partai Tian Lion yang sudah tiba di mulut jembatan itu ia tidak berhenti ia menusuk, membacok dan menyabit semua lawan-lawannya yang berada di mulut jembatan itu, dan dalam sekejap saja sudah ada lima jago-jago silat dari partai Tian Lion luka parah. Lalu ia tarik B.E. Kun Bu dan mereka berdiri bahu-membahu di mulut jembatan, tidak. Seorang pun dari partai Tian Lion berani datang menyerbu lagi. Ketika itu B.E. Kun Bu menahan sodokan Kang Go Anciknya Soe Peng Hai untuk membelah sumoinya, ia sudah perhitungkan bahwa kulitular sakti pemberian Pek Yun Hui yang dikenakan di dadanya, dapat menahan sodokan maut itu, sodokan Kang Go Ancik tersebut telah mendorong ia sampai ke tepi jurang, dan dalam keadaan pusing, ia telah ditarik oleh Li Cheng Lon. Dan pada ketika itu juga semua jago-jago silat dari kesembilan partai telah datang membantu. Demikianlah B.E. Kun Bu memperoleh kesempatan untuk memulihkan tenaga dalam dan semangatnya. Soe Peng Hai datang menyerang lagi seperti seekor banteng yang sudah kalap. Li Cheng Lon berkata kepada B.E. Kun Bu, Bu Koko, kau beristirahatlah sejenak aku dapat melawan si tua bangka ini lalu ia maju melawan Soe Peng Hai. Soe Peng Hai telah melihat dengan ilmu apa si gadis itu telah menipu jago-jago silatnya, ia tak berani memandang remeh lagi. Dengan jurus Xiao Chitian Lem atau geledek menyambar ke selatan, ia sodok kepalanya si gadis, Li Cheng Lon mengegos ke samping, lalu sambil meloncat ia tusuk lambung lawannya, Soe Peng Hai terkejut, dan ia tak keburu menangkis, Li Cheng Lon loncat mundur lagi, sebetulnya ia dapat menusuk lagi, tetapi ia khawatir akan keselamatannya B.E. Kun Bu yang berdiri di atas jembatan yang sempit itu. Oleh karena itu ia mundur lagi dan berdiri di depannya B.E. Kun Bu. Soe Peng Hai merasa heran menampak sikapnya gadis itu, ia datang menyerang lagi sambil menjerit hebat sekali dan betul-betul dapat menghancurkan besi atau baja, tetapi Li Cheng Lon hanya mengegos sedikit ke samping, lalu meloncat dan melancarkan tusukan-tusukan bertubi-tubi ke arah Soe Peng Hai, dan berhasil menggores bajunya, jika ia terus menusuknya, Soe Peng Hai pasti mati atau terluka parah. Tetapi Li Cheng Lon ingat bahwa Soe Peng Hai adalah ayahnya Soe Wihang yang telah menolong bu kokonya, Budi Kasih tersebut menahan ia berlaku kejam ia mundur dua langkah seraya berkata, Hang Cici sangat baik terhadap kami, jika aku melukai kau, Hang Cici pasti bersedih hati. Soe Peng Hai menjawab dengan perasaan malu berampur sedih, ombak di belakang mendorong ombak di depan, angkatan tua harus mengalah terhadap angkatan muda ilmu silat pedangmu telah membuat aku si tua bangka menjadi kagum, tetapi Budi Kasihmu telah menginsyafkan dan mengharukan aku. Dan karena aku menghargai Budi Kasihmu itu, aku telah memperkenankan semua jago-jago silat dari kesembilan partai melalui jembatan itu dengan selamat. Tanda petik. Lalu ia berteriak memerintahkan orang-orangnya, berhenti bertempur. Teriakannya itu laksana guntur menggutarkan suasana, bahkan seluruh pegunungan itu juh suara gemanya saja memusinkan sekali. Segera pertempuran berhenti lalu Soe Peng Hai berjalan dan sambil menata Peng Hon Siong, Olem Peng, Kyok Goan Hoat dan Yapeng Cheng, ia berkata dengan khedimat, buka jalan, biarkan mereka melalui jembatan dengan selamat. Keempat pemimpin cabang partai Tian Uung itu terperanjat mendengar perintah itu, mereka tak mengerti maksud apalagi yang dikandung pemimpin besarnya, namun mereka tak berani menanya, mereka segera membuka jalan untuk lawan-lawannya berlalu, segera semua jago-jago dari kesembilan partai berjalan keluar dari medan pertempuran Tuan Hun Hia melalui jembatan gantung di atas curang yang dalam dan berbahaya itu, dipimpin oleh Soe Peng Hai beserta keempat pemimpin cabang partainya dan keempat pengawalnya berjalan paling belakang dari pawai tersebut.